Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel saya, channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara dan juga tips. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya sebagai sekuteris, yang mana sesuai dengan judul yang saya terapkan yaitu Penyebab Vespa Sulit Untuk Hidup, ya. Walaupun sudah kita lakukan berbagai macam cara, namun tetap ngebandel, Vespa enggak mau hidup. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi pengalaman saya sebagai sekuteris. Pada umumnya, untuk Vespa Mogok ini dikarenakan busi yang basah, ya. Ya, busi yang basah dan juga berkerak, ini mengakibatkan Vespa kita mogok. Nah, di bagian busi ini sudah kita bersihkan dan pastikan juga sudah bersih semuanya, kering, ya. Namun tetap ngebandel, enggak mau hidup, bahkan sudah kita ganti, tetap ngebandel, enggak mau hidup. Kemudian di bagian karbunya, juga sudah kita setting dan sudah kita bersihkan. Di busi, di karburator dan juga pengapiannya ada, semuanya normal. Kok tetap Vespa ngebandel, enggak mau hidup. Apa penyebabnya, ya. Penyebabnya adalah di bagian sepi magnet, ya. Sepi magnet yang patah, ini memang menjadi faktor penyebab Vespa enggak mau hidup, ya. Fungsi dari sepi magnet ini adalah sebagai pengganjal antara keras dengan kipas, ya. Nah, ketika sepinya patah, ini memang sulit untuk kita ketahui, ya. Karena dari pengapian ada, semuanya normal, namun enggak mau hidup. Nah, ini hal yang terakhir adalah kita cek di bagian sepi magnet. Nah, bagi sepinya, maksud saya itu barangnya kecil, ya, kayak gini, ya. Seperti tablet, tablet obat, ya. Fungsinya untuk pengganjal antara keras dengan kipas, ya. Ketika ini patah, nah ketika ini patah menjadi faktor penyebab Vespa mogok, ini biasanya sulit untuk kita ketahui. Oleh karena itu, sebagai pengalaman, ketika semuanya normal, pengapiannya ada, namun Vespa ngebandel, enggak mau hidup, boleh silakan untuk dicek di bagian sepi magnetnya. Nah, ini di bagian kipasnya juga ada, ini, lubang, ya. Lubang atau dudukan dari sepi magnet. Kalau sepinya patah, ini memang untuk pengapiannya ada, semuanya normal. Itu sulitnya ketika Vespa kita mogok, berbagai macam cara, enggak mau hidup, kemungkinan di bagian sepi magnet. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan dari saya.